Yang haramkan pilih Anis dianggap babi. Oh, jadi si babi ternyata? Ada sebuah sepandu yang dipentangkan oleh pendukung Anis Baswedan yang mengatakan bahwa hanya babi yang mengharamkan Anis Baswedan. Sepandu-sepandu provokatif ini membuat saya justru menjadi tertawa, terbahak-bahak, melihat bagaimana kebodohan dari orang-orang pendukung Anis Baswedan. Mantan anggota TKUPP yang lagi nganggur yaitu Tatak Ujihati sampai hari ini masih melakukan cuita-cuita yang mengatakan bahwa Anis Baswedan didukung dari kelompok yang beragam. Saking beragamnya sampai ada teroris, ada orang-orang yang tradikal. Justru itu yang membuat kita sama-sama harus hati-hati dengan Anis Baswedan karena setiap orang yang disukai oleh banyak orang itu artinya dia punya masalah. Saya kira sepandu yang dipentangkan itu sebetulnya nggak terlalu jelas maksud dan tujuannya apa. Tapi ya, saya kira tepat bahwa ada yang mengatakan mereka sedang melakukan tindakan provokasi. Memang tulisan babinya bukan babi secara lengkap, yakni baby. Ya, tapi kita bisa pikirkanlah kalau punya otak maksud dan tujuan dari penulisan artis sepandu tersebut. Dan kalau memang betul yang dimaksud adalah babi, dan memang itu yang menjadi tujuannya artinya lebih baik saya makan babi. Karena beberapa orang mengatakan bahwa ada sosok calon pemimpin yang jika disuruh makan babi pun didipastikan makan demi gila menjadi presiden. Ya, kita bisa bahas gagasan saja. Segagasan dari pembuatan sepandu itu adalah gagasan bodoh yang justru membuat orang yang didukungnya malah malu sendiri. Masa pendukungnya ngapa-ngapain orang yang tidak mendukungnya Anis Baswedan sebagai babi? Tapi ya, memang begitulah fakta dari hal yang terjadi di lapangan. Mental mereka justru yang merupakan mental babi. Nggak usah berdepas sama saya kalau itu bukan babi, melainkan baby. Silahkan kalian bersisal ideah dan mencoba untuk menghilangkan satu huruf. Tapi rakyat udah cukup cerdas. Saya ingat kalian nggak bisa memegok-megokin rakyat cerdas seperti yang kalian lakukan kepada orang-orang FPI-HPI yang memang gampang dibodohi oleh politisi busuk. Tujunya Nasda, mendukung orang ini menjadi capres. Ini sudah menjadi bukti kuat. Bahwa memang tentunya mereka siap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Termasuk makan babi. Atau kalau disuruh bergaya seperti babi, demi jadi presiden dia pun mau kali. Panologikannya begini. Dulu ada pendukung Anis Baswedan yang mengatakan bahwa partai Nasdem ini harus diharamkan. Jadi secara tidak langsung, saat itu babi disamakan dengan Nasdem oleh Rizki atau Rizik Sihab. Sekarang ada sepanduk sebuah siapa yang harapkan Anis adalah babi. Tunggu-tunggu Rizik haramkan Nasdem. Nasdem dukung Anis. So Rizik haram, pilih Anis. Jadi siapa dong yang babi ternyata? Rizik kan? Kalau gak ngerti logikanya, coba baca ulang dua paragraf terakhir di atas. Saya lebih baik makan babi daripada mendukung Anis Baswedan. Kalau diadu, saya juga cobros babi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.